Intro Mari kita berdoa saudara Tuhan kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan mu biar semuanya engkau sempurnakan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan supaya dari tempat ini dari hidup kami setiap hari mengalir akan aliran pujian dan penyembahan kepada Tuhan saja karena kami tahu untuk apa kami dicipta kami dicipta untuk menyembah terima kasih Tuhan engkau saat ini mau berbicara untuk setiap kami biarlah engkau yang bukakan akan hati kami pikiran kami perasaan kami untuk mulai menangkap dan menyerap yang daripada Tuhan supaya hidup kami diubahkan supaya hidup kami next level Tuhan kami percaya engkau akan membuat kami lebih dari pemenang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amen Shalom saudara hari ini saya mau sharing sesuatu tentang sincere heart atau hati yang tulus saudara jadi orang Kristen itu udah pasti selamat gak? pasti ya karena Tuhan berkata kalau engkau mengaku aku sebagai juru selamat aku sebagai Tuhan engkau pasti akan masuk dalam kerajaan surga bahkan kemarin Pak Aruna bilang orang yang belum sempat dibaptis aja asal dia mengaku Yesus sebagai Tuhan itu dia masuk surga buktinya adalah orang di sebelah salib Yesus yang Tuhan katakan hari ini kamu belum sempat bertobat tapi kamu percaya kepada Yesus ya jadi dia akhirnya belum sempat dibaptis tuh ya masih gantung di salib udah mati kan tapi dia tetap selamat nah jadi urusan keselamatan itu pasti saudara tapi pertanyaannya saya sekarang hari ini ya yang Tuhan ajarkan kepada saya tentang sincere heart ini adalah pertanyaan ini kamu mau jadi orang Kristen yang hidupnya enak gak? nah kalau masalah ini ya seringkali ada gak orang yang sudah Kristen selamat nih udah pasti selamat nih dapat surga tapi kok hidupnya gak enak? ya nah Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana biar kita itu hidupnya enak nikmat selamat di akhirat tapi di dunia ini kita menikmati ya yuk kita baca dulu ayatnya sebelumnya saya ingin semua kita membaca dari masmur 18 sorry ada tambahan mos masmur 18 ayat yang ke 26 sampai ke 27 ya yuk kita baca sama-sama karena ini cuma dua ayat dan saya ingin ini menjadi dasar pengertian kita bahwa apa orang Kristen pasti selamat tapi bagaimana cara hidup itu menentukan kita hidupnya enak atau enggak ya dua tiga terhadap orang yang setia engkau berlaku setia terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela terhadap orang apa yang suci engkau berlaku suci tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat belit ini dasarnya ya Tuhan berkata banyak orang Kristen yang sudah tahu dia akan selamat banyak orang Kristen yang tahu bahwa oke nanti kalau aku meninggal aku pasti masuk surga itu pasti dan itu jaminan Tuhan tapi masalahnya bagaimana kita hidup dalam dunia ini bagaimana kita merespon di setiap keadaan bagaimana kita mengikut Tuhan selama kita hidup itu menentukan kita hidupnya enak atau enggak di dunia ini ya karena Tuhan berkata ayat yang terakhir di perikop yang paling terakhir itu apa terhadap orang yang suci engkau berlaku suci tapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat belit jadi saudara keuntungan kalau kita memiliki sincere heart sincere heart atau hati yang tulus itu artinya bukan hati yang bengkok sincere heart itu lawannya bengkok jadi kalau kita punya hati yang sincere atau yang tulus Tuhan belat belit enggak sama kita enggak artinya apa kalau enggak belat belit jalannya lurus dan enak amin siapa yang hari ini mau jalannya lurus dan enak ayo yang streaming juga ikut angkat tangan ya karena apa siapa sih yang enggak mau hidupnya enak siapa sih yang enggak mau hidupnya diatur Tuhan ya kan enak banget kan kalau hidupnya sudah diatur Tuhan diberi skenario yang enak diberi skenario yang enak ujungnya enak happy ending itu kan keinginan kita hidup di dunia ini ya kan nah Tuhan berkata kalau kamu tidak mau jalanmu belit belit miliki hati yang tidak bengkok hati yang tidak bengkok itu artinya sincere heart atau tulus ya oke pertama kita akan belajar dulu sincere itu artinya ya dengan kata lain adalah genuine atau tulus nah saudara kalau beli kulit produk kulit ya entah dompet entah jaket kulit kadang suka nemuin enggak namanya genuine leather ya genuine leather atau kulit asli ya kalau saudara belinya kulit buat jog mobil biasanya enggak ada tulisan genuine leather ya alias itu kulit oscar namanya ya karena saya orang so apa produksi furniture saya kadang suka bikin ada sofa dan lain-lain kalau saya beli gulungan ya produk yang apa kain oscar itu itu enggak ada tulisan genuine leathernya karena apa dia udah campuran dia enggak kulit asli 100% dia dicampur sama plastik ya sama pewarna buatan sama barang-barang bahan-bahan kimia jadi si peprodusen kulit itu tidak berani mengecap kulit itu sebagai genuine leather tapi kalau saudara beli jaket atau dompet di toko yang bagus pasti ada tulisannya ini genuine leather atau kulit asli artinya apa dia benar-benar tidak dicampur sama plastik enggak dicampur sama pewarna-pewarna yang aneh-aneh dia mungkin dicelup sedikit dengan warna lain tapi intinya dia enggak dicampur bahan lain benar-benar kulit ya yang dikeringkan yang diproses dan dipakai genuine itu artinya apa tidak tercampur dengan yang lain alias murni alias tulus next slide saya hari ini mau membahas tentang beberapa tokoh di Alkitab yang punya hati yang tulus di dalam mengikut Tuhan yang pertama adalah Abraham dia adalah bapak orang percaya bapak kita kenapa saya bisa bilang dia tulus saudara dalam mengikut Tuhan saudara tahu Abraham ini anak orang kaya dia tinggal dimana Ur Kasdim Ur Kasdim dan dia itu anak orang salah satu orang terkaya di Ur Kasdim suatu hari di tengah-tengah keadaannya yang baik-baik saja ya bahkan istrinya Sarah juga cantik dia hidup enak dia hidup tidak berkekurangan tiba-tiba Tuhan memanggil dia aku Allah yang hidup engkau ikut aku akan ku bawa kau keluar dari anak saudaramu dari keluargamu kamu mengembara dan hidup berjalan bersama aku nah saudara kalau misalnya tiba-tiba saudara itu disuruh kayak Abraham kayak gini mau gak saudara meninggalkan keenakan daging loh dalam arti apa kalau dia keluar dari anak saudara itu artinya dia hidup sendiri dan zaman dulu itu orang kalau hidup mengembara itu tidak aman karena apa disana banyak perampok ya kan kalau orang hidup nomaden itu tidak ada yang melindungi dia kalau dia hidup di dalam kumpulan saudaranya semua terproteksi dengan aman semua nyaman kok ketiba-tiba Abraham mau ikut Tuhan nah ini yang saya sebut di dalam pengikutannya sama Tuhan dia itu sebenarnya secara kasat mata dia gak dapat jaminan apapun kayaknya kasat mata lebih enak hidup sama saudara-saudaranya yang lain hidup sama sanaknya tapi dia murni ngikut Tuhan bukan karena ABCD dia tidak tahu bahwa Wande dia akan jadi bangsa yang besar bagaimana caranya saya jadi bangsa yang besar kan dalam kandungan istri saya yaudah pasti keluarnya anak satu atau dua mungkin bagaimana janji ini tidak masuk akal jadi gak ada sesuatu yang Abraham pegang yang bikin dia itu sebenarnya bisa melangkah keluar dan ikut Tuhan tapi dia itu ikutnya itu berarti gak pakai embel-embel gak pakai oke aku ikut Tuhan supaya aku diberkati aku ikut Tuhan supaya hidupku enak enggak saudara karena secara kasat mata lebih enak kalau dia stay sama saudara-saudaranya itu tapi Abraham punya hati yang tulus dia ngikut Tuhan karena Tuhan ingin dia mengabdi dan dia ikut Tuhan karena pengabdian karena memang aku mau meninggalkan Allah yang berhala-berhalaku ini kalau aku tetap tinggal bersama dengan saudara-saudaraku selama-lamanya aku akan menjadi penyembah berhala dan aku tidak akan mengenal Tuhan tapi kalau aku cabut dari mereka aku berjalan bersama Tuhan aku akan mengenal siapa ala Israel ini jadi eh waktu itu belum ala Israel ya waktu itu belum ada ala Israel jadi Yahweh dia berkata Yahweh jadi aku akan mengenal siapa ala Yahweh yang memperkenalkan dirinya kepada aku ini jadi dia mengikut Tuhan bukan karena harta bukan karena biar diberkati bukan karena supaya lebih aman karena secara kasat mata dia lebih aman tinggal bersama keluarganya secara kasat mata dia lebih nyaman tinggal bersama keluarganya tapi hari itu dia memilih untuk ikut Tuhan dan dengan ketulusannya tidak ada embel-embel apapun dia meninggalkan hak dia meninggalkan kenyamanan dunia dia ikut Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan saudara kalau kita anak Abraham keturunan Abraham kita harus mewarisi akan ketulusan Abraham di dalam mengikut Tuhan jangan ikut Tuhan supaya diberkati saja jangan ikut Tuhan supaya hidupnya aman saja tapi belajar mengikut Tuhan karena pengabdian ya oke next slide saya mau bahas tentang kenapa orang-orang ini disebut tulus yang kedua yang terkenal dengan ketulusannya itu apa siapa namanya Ruth ya kenapa dia tidak ada motif apapun di dalam mengikut alahnya Naomi saudara kalau jadi Ruth sekarang saya ajak saudara berpikir saudara punya mertua mertuanya nyembah alah lain yang tidak saudara kenal karena Ruth dulunya menyembah berhala karena dia orang muab tapi hidupnya mertuamu tidak enak hidupnya mertuanya Ruth enak tidak Naomi dia datang dari negeri yang jauh datang ke muab mau merintis usaha karena di Israel waktu itu sedang masuk masa kekeringan tapi di muab hidup Naomi enak tidak tidak kenapa suaminya mati dua anak laki-lakinya mati muda terkena kutuk itu lalu apa alasan Ruth untuk memilih Allah Yahweh apa alasan Ruth untuk akhirnya berkata aku mau ninggalin akan semua keluarga ku ayah ibuku dan aku mau mengikut engkau Naomi aku mau ikut Allahnya engkau apa alasan Ruth gak ada saudara dia mengikut Allah Yahweh karena dia tulus ingin mengabdi tapi saudara lihat hidup orang-orang yang tulus hatinya itu enak amin orang yang hatinya tulus ngikut Tuhan gak pake embel-embel apapun itu hidupnya selalu enak jujur kalau saya mau ngomong Yaakub itu orangnya penuh 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 intrik hidupnya penuh dengan apa ya akal-akalan di akhir hidupnya waktu dia ngadep ke Firaun dia berkata apa hidupku panjang umur hidupku tapi aku itu menderita ya kan karena Tuhan berkata di dalam firmannya dan firmannya tidak bisa diingkari bahwa kepada orang yang tulus dan lurus hatinya aku akan beri jalan yang enak tapi kepada orang yang penuh intrik penuh penipuan penuh akal-akalan di dalam ngikut aku ya sorry jalannya pasti belat-belat sesuai kelakuan dan hatinya jadi hari ini belajar kita kalau mau hidup enak mau hidup diatur Tuhan hidupnya mau kayaknya hidupnya penuh favor Tuhan penuh favor manusia mari kita mempelajari dari tokoh-tokoh Alkitab yang hatinya memang tulus ini dan yang ketiga ada namanya perempuan sunem itu adalah orang yang memberi tempat kepada Elisa dengan gratis dan cuma-cuma saya pengen kita baca sedikit tentang perempuan sunem ini dua raja-raja empat ayat yang ke-8 sampai ke-13 pada suatu hari Elisa pergi ke sunem disana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan dan beberapa seberapa kali si Elisa dalam perjalanan singgallah Elisa kesana untuk makan berkatalah perempuan itu kepada suaminya sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah Abi Allah yang kudus baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu dan baiklah kita menaruh disana baginya sebuah tempat tidur sebuah meja sebuah kursi sebuah kandil maka apabila ia datang pada kita ia boleh masuk kesana pada suatu hari datanglah Elisa kesana lalu masuklah Elisa ke kamar atas itu dan tidur disitu kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya panggillah perempuan sunem itu lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi Elisa telah berkata kepada Gehasi cobalah katakan kepadanya sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami apakah yang dapatku perbuat bagimu adakah yang dapatku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara jawab perempuan itu aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku artinya aku tidak kekurangan suatu apapun next Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anak eh bukan salah salah udah sampai situ dulu ya saudara ya jadi gini si perempuan ini perempuan sunem ini adalah orang kaya dia tidak sebenarnya tidak punya kepentingan apa-apa sama Elisa tapi setiap kali Elisa datang ke kotanya atau lewat kotanya dia itu selalu ngajak makan dan lalu suatu hari dia punya ide eh kasihan ya kalau kita cuma ajak makan doang terus dia tuh gak ada tempat istirahat dia nanti jalan lagi padahal mungkin dia pengen baringan sebentar dan sebagainya dia tuh bisa punya hati yang baik gitu loh lalu akhirnya dia berinisiatif tapi dia tuh orangnya perempuan yang sopan alias dia kalau punya inisiatif dia ngomong dulu sama suaminya ya kan pah-pah saya kok terbeban pengen supaya nabi yang sering datang ke kita kita ajak makan itu yuk kita bikinin kamar khusus buat dia sehingga kalau dia lewat kita ajak makan kalau dia mau istirahat dia bisa istirahat lalu suaminya setuju akhirnya dibuatlah sebuah kamar khusus buat Elisa Elisa begitu nerima pemberian yang sangat baik ini dia tuh ngerasa sungkan kan manusia ya aduh dia tuh gak ada kepentingan apa-apa loh sama saya saudara bukan ya panitia KKR bukan istilahnya gitu kan kok dia mau menyediakan tempat ini khusus buat saya lalu dia panggil GHC coba panggillah perempuan itu saya pengen berterima kasih lalu dia ngomong kamu sudah sangat baik pada kami apa yang bisa aku perbuat bagimu apakah aku ini deket nih sama raja aku deket sama tentara ada gak kepentingan kamu yang bisa tak omongin kepada raja kalau saya yang ngomong pasti raja oke tapi perempuan ini ternyata dengan semua kebaikan dengan semua ketulusan yang dia kasih dia emang benar-benar tulus saudara ternyata dia ngasih gak pakai embel-embel apapun dia berkata apa jawabnya aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku artinya apa gak pak aku gak butuh apa-apa aku hidupnya udah enak aku sudah cukup aku hidup di tengah-tengah keluarga ku semua aman nyaman terjamin saya mau memberi karena saya mau memberi bukan karena saya butuh sesuatu hidup yang seperti ini saudara hidupnya enak saudara mau tahu apa yang terjadi sama perempuan ini yuk kita next slide gak usah dibaca lagi eh ya boleh lah baca sebentar Elisa berbicara pada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali akhirnya ya saudara saya mau cerita sedikit perempuan ini akhirnya setelah dia tidak ngomong tidak mau apa-apa Elisa ngomong ke Gehasi perempuan ini sebenarnya perlu apa sih kamu tahu gak oh Tuhan sebenarnya perempuan ini perlu keturunan karena dia ini gak punya anak pasti semua perempuan pengen punya anak kan akhirnya Elisa berkata pada perempuan ini walaupun kamu gak minta apa-apa tapi aku doakan supaya engkau diberi keturunan dan akhirnya perempuan ini punya keturunan sampai akhirnya suatu hari anaknya sakit anaknya mati dihidupkan kembali oleh Tuhan singkat cerita orang yang hidupnya tulus itu enak ayat yang dua raja-raja lapan ayat yang pertama Elisa berbicara pada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali yaitu perempuan sunem itu katanya berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu tinggallah dimana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini tujuh tahun lamanya ini orang yang tulus dan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh itu enaknya apa saudara dikasih tahu Tuhan jalan yang terbaik perempuan ini tiba-tiba dikasih tahu Elisa eh kata Tuhan kamu disuruh pergi dari negeri ini tujuh tahun karena di negeri ini bakal ada bahaya kelaparan nah saudara kemarin kalau denger kok banyak Aruna takut gak nanti 2027 akan ada sesuatu saya sesuatu apa sih pak gitu gak tahu Pak Aruna juga gak tahu tapi saya waktu itu kerumun-kerumun saya ikut kerumun-kerumun habis Pak Aruna kotbah saya nanya bocoran barangkali ada lanjutannya 2027 katanya mulai sesuatu yang berbeda ada apa pak sebenarnya ada apa sih pak saya juga gak tahu loh cuman Tuhan ngomongnya nanti akan ada sesuatu itu kan seperti Elisa ini nanti bakal ada kelaparan tujuh tahun kamu pergi dulu nanti kalau kelaparannya udah selesai kamu balik saudara mau gak sih jadi orang-orang semacam itu yang hidupnya tuh enak tuh diatur Tuhan kalau ada malapetaka dihindarkan dari malapetaka kalau ada kesulitan dihindarkan dari kesulitan gimana caranya ya Tuhan biar aku hidupnya enak miliki sifat seperti perempuan sunem tulus saat melakukan apapun yang kau bisa lakukan lakukan dalam ketulusan bukan karena minta imbalan bukan karena minta balasan minta pujian minta kedudukan banyak orang Kristen sekarang ini melayani karena kedudukan banyak orang Kristen pengen pujian pengen pengen untuk dilihat pengen untuk di approve sama pemimpin kalau kita masih memiliki sifat yang seperti itu maaf kata Tuhan tidak bisa berlaku lurus terhadap hidup kita karena hati kita beng bengkok jangan punya hati yang bengkok kalau pengen diatur Tuhan hidupnya dengan enak maka kita milikilah sincere heart atau hati yang tulus yuk kita ke slide yang berikutnya aja apa keuntungan orang yang punya hati yang tulus yang pertama adalah Tuhan akan menentukan skenario hidupnya seperti Ruth Ruth adalah menurut saya kisah Cinderella di dalam Alkitab dalam beberapa waktu dia adalah orang yang paling miskin di Israel di dalam beberapa waktu dia adalah janda yang tidak dipandang orang karena dia orang asing karena dia dari bangsa penyembah berhala karena dia adalah orang yang miskin dan tidak dianggap mantunya Naomi yang terkena kutuk waktu balik dia jadi omongan orang ya ngambil mantu dari bangsa lain pantesan terkena kutuk suami dan anaknya dua mati hidupnya kasihan jadi bahan gosip satu kota tapi karena Ruth adalah orang yang tulus mengikut Tuhan dalam semalam Tuhan ubah nasibnya dia menikah dengan orang terkaya di negeri itu dan dia menjadi nenek moyang Raja Daud yang melahirkan sampai keturunan Yesus Kristus skenario hidupnya ditentukan oleh Tuhan karena dia mengikut Allah Yahweh dengan tulus yang kedua orang yang hatinya tulus Tuhan merhatikan kebutuhan dan keinginannya seperti si perempuan sunem ini dia sebenarnya gak minta anak dia gak minta dia berkata cukup udah gak apa-apa kalau saya gak punya anak saya udah hidup enak saya hanya mau memberi karena saya mau memberi saya mau memberi akan hamba Tuhan ini karena saya ngerasa kasian kok dia capek hatinya baik hatinya nice maka Tuhan memperhatikan kebutuhan dan keinginannya karena dia memperhatikan kebutuhan orang lain saat kita memperhatikan kebutuhan orang lain dengan tulus tidak ada embel-embel supaya saya dibilangan orang baik supaya saya dikira orang baik kalau engkau melakukan dengan tulus maka Tuhan Tuhan pun memperhatikan akan kebutuhan kita tanpa kita meminta sekalipun yang ketiga orang yang hatinya murni dan tulus ini Tuhan selalu membela dan dia akan mendapat favor of God and favor of man contohnya Abraham karena Abraham meninggalkan akan kenyamanannya dan ikut Tuhan Tuhan berkata engkau tulus mengikut aku apapun yang engkau lakukan aku bela saya pernah khutbah beberapa hari waktu yang lalu Abraham itu pernah melakukan kesalahan apa kesalahannya Abraham tidak ngaku Sarah sebagai istrinya ingat dia pernah saya ngomong aduh nih orang kok tidak gentle kalau gentle ini istri saya kamu mau apa kalau Abraham itu suatu saat mau masuk ke negeri asing dia takut aduh nanti kalau saya ngaku kamu istri saya nanti saya dibunuh udah kita ngaku saudaraan aja ya gitu salah gak itu dihadapan manusia itu salah dihadapan norma-norma kita sebagai orang itu salah lah ya bohong tapi karena dia punya hati yang tulus di dalam pengikutannya akan Tuhan toh di dalam kesalahannya di dalam kelalayannya di dalam salah langkahnya itu Tuhan tetap membela dia dia Tuhan berkata kembalikan karena itu istrinya lalu Abimele berkata ya dia ngakunya bukan istrinya ya pokoknya apapun dia mau salah ngomong apa yang penting kamu balikin Tuhan kalau sudah jadi hakim yang luar biasa membela kita siapapun lawan kita siapapun musuh kita itu akan didamaikan dengan kita jadi tiga hal ini apakah saudara mau mendapatkan akan tiga hal ini mau gak ayah mana suaranya mau gak ha mau Tuhan menentukan skenario hidupku Tuhan perhatikan kebutuhanku dan keinginanku Tuhan membela ku dan aku akan mendapatkan favor of God and favor of man ini hidup yang sangat enak saudara ya mana ada orang yang hidupnya gak mau diatur Tuhan pasti enak hidup diatur Tuhan itu skenario yang paling enak contohnya Ruth ya Ruth itu hidupnya sangat enak ya di dalam dia setia menderita sebentar menderitanya cuman sebentar Ruth itu kenapa mungutin jelai hidup dari hari ke hari cuman berapa waktu tapi saat engkau mengikut Tuhan dengan setia dan dengan tulus bahagianya seumur hidup sampai akhir ya Tuhan perhatikan kebutuhan perempuan sunem ya gak punya anak dikasih anak terus Tuhan mikir aduh ini kasihan kalau ikut kelaperan tujuh tahun Tuhan ngomong ke Elisa kasih tau kasih tau keluar dari negeri ini tujuh tahun nanti kalau udah kelaperan yang selesai balik lagi ya dari saudara tahu perempuan sunem ini ditolong Tuhannya berkali-kali ya gak cuman saat dia kelaparan di Israel itu dia disuruh pergi waktu dia balik dari Israel dari perantauan tujuh tahun tepat dia pulang ke Israel karena dia tuh orangnya percaya sama firman ya saya kasih bonus tambahan ini ya lima menit lagi perempuan sunem ini ya orangnya taat sama Tuhan dan zaman dulu gak ada telpon zaman dulu gak ada berita jadi waktu itu dia ngitung oke saya disuruh pergi sama Tuhan tujuh tahun lalu tujuh tahun kemudian saya disuruh balik ya kok dia bisa balik karena taat ya disuruh balik tujuh tahun dia bener tujuh tahun balik dan waktu dia balik itu keadaan Israel udah baik lagi ya kan tapi begitu dia datang nyampe rumahnya rumahnya ditempatin orang begitu dia datang pulang ke ladangnya ladangnya ditanemin sama orang karena dipikirnya ditinggal tujuh tahun orangnya nyangka dia itu pindah ternyata dia berkata loh kok rumah saya udah ditempatin orang kok ladang saya dibajak sama orang ini padahal saya kesini ini saya bukannya pindah tapi merantau tujuh tahun lalu disuruh balik lagi sama Elisa lalu dia berkata ah coba saya menghadap kepada raja supaya saya ini diatur gimana ini rumah saya sama ladang saya sudah diambil orang kalau daratau apa yang terjadi di hadapan raja pas ada GHC ceritanya nyambung sama kotba saya yang dulu GHC nya sembuh disuruh raja cerita eh kamu kok bisa sembuh eh kamu coba ceritain Elisa ngapain aja kok Elisa tuh luar biasa jadi pas si perempuan ini masuk ada GHC di depan raja GHC nya ngomong nah raja ini kebetulan saya ini lagi ceritakan tentang keajaiban yang dilakukan Elisa salah satunya perempuan ini dia gak punya anak dapet anak anaknya mati dibangkitkan rajanya wah seneng lagi diceritain lakonnya dateng ya kan bisa pas gak si saudara pemeliharaan Tuhan atas janda eh atas perempuan ini ya perempuan ini akhirnya raja maaf saya dateng ini mau menghadap karena saya ini rumahnya sama ladangnya diambil orang saya tujuh tahun pergi disuruh Tuhan saya kembali pas tujuh tahun ternyata keadaan negeri ini sudah aman saya taat sama Tuhan tapi ternyata ladang saya diambil raja karena hatinya lagi seneng habis diceritain GHC habis diceritain eh lakonnya dateng si perempuan ini raja langsung berkata mana orang yang berani ngambil rumahmu suruh balikin dan orang yang berani-berani bajak ladangmu tanpa izin kamu kasih tau selama tujuh tahun ini ladang itu menghasilkan apa suruh balikin ke kamu kamu tidak boleh kekurangan apapun kamu tidak boleh merugi apapun kamu tidak boleh rugi kamu adalah orang yang diberkati saudara hidupnya sangat enak orang yang takut akan Tuhan orang yang mengikut Tuhan dengan tidak bengkok hatinya tapi orang yang mengikut Tuhan karena ketulusan mari hari ini kita belajar untuk hidup dalam ketulusan mari kita hari ini menghilangkan semua motivasi kotor motivasi yang gak baik dan selidiki hati kita Tuhan aku tuh ngikut engkau atau aku pewis setiap pagi ini biar apa sih aku streaming setiap pagi ini buat apa sih apa sekedar supaya aku diberkati supaya hidupku enak supaya ini ini itu bonus saudara tapi yang penting adalah motivasi kita dalam ikut Tuhan harus benar bahwa kita mengabdi kepada Allah Yahweh bahwa apapun yang terjadi kita tetap memilih Tuhan kenikmatan apapun tidak kita pilih kalau itu menentang gandak Tuhan maka kita akan menjadi orang-orang yang hidupnya ditentukan Tuhan kita langkah-langkah kita ditetapkan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila sekalipun orang itu jatuh tidak tergeletak karena Tuhan menopang tangannya amin mari kita bangkit berdiri karena hari ini Ibu Nani sedang pelayanan ke Kuto Arjo dan kita hari ini akan melakukan pengurapan dan sebelumnya kita akan berdoa dulu kita akan tetap membawakan pokok doa Nehemiah Tuhan kami bersyukur karena hari ini Engkau ajari kami untuk memiliki hati yang tulus kami mau mengikut Engkau dengan tulus kami mau mengikut Engkau tanpa embel-embel apapun walaupun memang orang yang tulus itu pasti diberkati pasti hidupnya enak tapi bukan itu yang kami kejar Tuhan kami mengejar Engkau kami menginginkan Engkau kami melakukan semua pelayanan dan pekerjaan kami karena kami ingin mengabdi dan memuliakan Engkau Tuhan ampuni kami yang seringkali kami enggak tulus bersihkan hati kami bersihkan jiwa kami bersihkan motivasi kami di dalam kami mengikut akan Engkau Tuhan ajari kami untuk memiliki hati yang tulus dalam pengikutan kami dan kami percaya Kau akan bawa kami di dalam jalan kemenanganmu terima kasih Tuhan hari ini kami kami mau berdoa kami mau menutup semua celah di dalam rumah tangga kami kami mau berdoa untuk suami dan istri anak-anak kami orang tua kami untuk mertua kami untuk menantu kami untuk orang-orang di dalam rumah kami keluarga besar kami kami bawakan mereka padamu semua persoalan dan permasalahan dalam keluarga di dalam nama Yesus hari ini kami tutup semua bolong-bolong semua kerusakannya dan kami percaya Engkau pulihkan juga akan tembok kota kami Engkau pulihkan tembok bangsa kami semua celah semua lubang yang ada di dalam nama Yesus hari ini kami tutup kami mau berdoa biar ada lawatan Tuhan terjadi buat Sion Tuhan kami tahu bahwa mujijat kasat mata yang terjadi di taman itu akan terjadi di tempat ibadah ini dan sampai meluber keluar Tuhan Engkau tahu di depan kami ada rumah sakit dan kami percaya kesembuhan kasat mata itu tidak hanya terjadi di tempat ini tapi sampai orang-orang di rumah sakit itu semua suatu saat akan disembuhkan dan mereka akan datang kemari dan berkata siapa yang menyembuhkan aku namanya Yesus Tuhan kami berdoa biar lawatan kasat mata mujijat kasat mata yang membawa pertobatan itu akan ada dan akan mengalir keluar dari tempat ini sampai ke kota kami dan sampai ke bangsa kami supaya di akhir zaman ini orang bisa melihat bahwa Allah yang kami sembah Allah yang hidup Allah yang hidup Allah yang sanggup Allah yang berkuasa Allah yang sangat-sangat masih nyata kami berdoa di tengah bangsa ini yang mulai meragukan apakah Tuhan itu ada generasi ini yang mulai banyak yang tidak percaya kepadamu kami percaya kau akan nyatakan sekali lagi mujijat kasat mata sampai mereka melihat percaya bertobat dan kembali kepadamu Tuhan kami berdoa kau berikan kepada kami unity dan kekompakan engkau hancurkan dari antara kami semua roh perpecahan di dalam nama Tuhan Yesus semua roh perpecahan kami usir kau tidak ada lagi perpecahan di antara gereja Tuhan tidak ada perpecahan dalam rumah tangga tidak ada perpecahan di dalam persekutuan ini kami berdoa di dalam nama Yesus kami sederat kami selangkah untuk menjalankan akan visi dan misi yang daripadamu kami berdoa Tuhan kami percaya di dalam kesatuan berkatmu turun di dalam kesatuan ada rahmatmu turun kami berdoa tidak ada perpecahan lagi di antara kami terima kasih Tuhan kami hari ini mau mengurapi akan hidup kami kami berdoa supaya minyak pengurapan ini Tuhan mengalir dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami kami mau terima pengurapan yang daripadamu turun atas pikiran kami biar pikiran kami selalu sejalan dengan pikiran Kristus berdoa untuk kedua mata kami biar kami memandang dengan cara engkau memandang berkati akan semua panca indera kami untuk pendengaran kami telinga kami biar kami hanya dengar-dengaran akan perintahmu kami tidak mendengar noise kami tidak mendengarkan yang tidak penting tapi yang penting adalah kami dengar akan apa yang engkau sampaikan kebenaranmu dan firmanmu itu menjadi panduan hidup kami berdoa untuk mulut kami urapi Tuhan mulut ini hanya berbicara yang baik dan tidak berbicara yang menyakitkan hatimu tidak berbicara yang kotor tapi dari mulut ini hanya keluar berkat hanya keluar firman hanya keluar yang baik karena apa yang kami katakan itu yang kami tuai di dalam nama Yesus kami mau berkatakan yang baik yang daripada Tuhan saja kami berdoa untuk semua tegar tengku kami Tuhan engkau tahu kami semua punya sifat-sifat yang buruk kami punya kelemahan kelemahan tapi hari ini kami katakan di dalam nama Yesus semua kelemahan kami sudah engkau tanggung di atas kayu salib kami berdoa di dalam nama Yesus engkau patahkan semua kutuk dalam hidup kami kami berdoa juga untuk tangan kami biar semua tangan ini yang kami pakai untuk bekerja engkau berkati apa yang kami pegang berhasil apa yang kami pegang menjadi besar berbuah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk kaki kami kemanapun kami melangkah engkau akan atur jalan kami seperti engkau mengatur Ruth engkau mengatur Abraham engkau mengatur perempuan Sunem engkau akan melangkah kaki kami engkau atur supaya kami hidup berbahagia terima kasih Tuhan kami lepaskan semua kutuk keturunan tidak ada kutuk keturunan dalam hidup kami di dalam nama Yesus engkau berkati kami pulang pergi keluar masuk kami engkau yang sertai di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin selamat pagi saudara Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus